5 Gunung Jawa Tengah Yang Berselimut Mistis Naik gunung, kadang ada saja cerita mistis yang menyelimutinya. Seperti gunung-gunung di Jawa Tengah ini, bisa bikin bulu kuduk merinding. Beberapa gunung di pulau Jawa terutama Jawa Tengah telah lama dikenal sebagai tempat semedi. Lalu tempat itu disebut para pendaki atau penduduk lokal dengan kata sakral ataupun angker. Simak ulasannya berikut ini. 1. Gunung Ungaran Terletak di Kabupaten Semarang, lembah Gunung Ungaran bernama Bandungan adalah lokasi berlibur warga kota Semarang. Menyinggung hal mistis di dalamnya tentu kental dengan misteri macan kumbang di jalur pendakiannya. Namun jangan takut dulu, hingga saat ini belum ada laporan kebenaran hal tersebut. Ketika memasuki hutan di Gunung Ungaran memang sangat sungi meski dengan kota. Namun, ketika sampai puncaknya Anda akan disuguhi lanskap kota Semarang yang cantik saat malam hari. 2. Gunung Lawu Siapa yang tidak kenal dengan keangkeran Gunung Lawu? Lokasi gunung ini kawasannya beririsan antara Karanganyat, Jawa Tengah dengan Magetan, Jawa Timur. Hal-hal mistis itu dikuatkan dengan kabar bahwa beberapa presiden RI pernah bersemedi di sini. Hawa mistis menyeruak kala sore meminsing dan gelap menyelimuti gunung ini. Kabut yang mulai turun dengan membawa hawa dingin menambah aroma mistisnya. Terdapat beberapa tempat yang dipasangi dupa ataupun sesajen. Namun, di balik itu semua gunung ini tetap menyajikan pemandangan yang memusona. Lautan awan yang adalah pemandangan yang paling dicari. Percayalah panorama lautan awan di Gunung Lawu sangat indah. 3. Gunung Merbabu Salah satu gunung yang sedang hits akhir-akhir ini adalah Gunung Merbabu. Pendakian yang paling ramai adalah dari selauk Boyolali. Suguhan savana hijau dan daya tarik merapi yang berada di dapnya menjadi daya tarik tersendiri. Gunung ini mempunyai jalur pendakian terbanyak di antara gunung-gunung di Jawa Tengah. Jalurnya adalah Cuntel, Tekelan, Wekas, Suanting, Selow, dan Ganci. Namun, hal mistis masih kuat di gunung ini. Salah satunya saat berada di sekitar pos 5 persisnya di Watu Gubuk. Lokasi ini sangatlah angker menurut cerita pendaki setempat. Maka hormatilah penghuni yang tak terlihat itu. Ada pula satu lokasi bernama Jembatan Setan. Tak seseram namanya, jalur ini memang cuma setapak dan terletak di bawah puncak Kenteng Songo. Sejumlah sesajen pun dapat Anda temukan di puncak ini. 4. Gunung Sumbing Gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah ini juga terkenal dengan keangkerannya. Trek yang dipastikan tanpa adanya yang mendatar dipastikan menguras tenaga para pendaki. Di samping itu, gunung ini terkenal pula angker ketika sampai di Kampestan. Apa itu? Kepanjangannya adalah Pekan Setan atau Pasar Setan. Terletak di pos 3, lokasi ini terbilang lapang. Banyak bertebaran botol air mineral di sini karena para pendaki kebelet kencing dan tidak boleh sembarang maka hal itulah yang malah terjadi. Sebab beberapa kejadian mistis dialami pendaki saat kencing di tempat itu. Namun yang terjadi sekarang sebagai antisipasi malah memotorinya. Ironis. 5. Gunung Selamet Gunung paling tinggi di Jawa Tengah ini tak lepas dari aura mistis. Ya benar, terdapat di pos 4 Gunung Selamet. Pos bernama Samarantu ini memang dikenal angker oleh warga sekitar. Sebelumnya mencapai pos ini, Anda akan melewati ladang lalu hutan yang masih lebat. Pos ini memang tak begitu lebat vegetasinya. Namun, ketika malam hari hawa mistis dijamin keluar. Di balik cerita-cerita mistis yang menyelimuti gunung haruslah disikapi dengan bijak. Maka dari itu, berperilakulah dengan sopan saat di gunung dan tidak berbuat aneh-aneh. Sampai jumpa di video selanjutnya.